Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 9 Tok Tiong Citok sama dengan racun diracun Lantas terasalah akan adanya hal dua yang mencurigakan Sumabing Alisnya berkerut semakin dalam, sejenak ia ragu dua di lain saat tiba dua tubuhnya berkelebat cepat melesat ke dalam darah besar yang angker itu Mendadak dilihatnya di sebelah sana dua laki dua yang mengenakan pakaian ketat warna biru Tengah mengertak gigi dan mendelik sambil melintangkan pedang di depan dada sikapnya mengancam Tanpa terasa ia tertawa dingin dan mengejek, kukira seluruh penghuni biara ini sudah modar semua Kiranya, hanya separoh kata duanya dilihatnya keadaan kedua laki dua seragam biru itu sangat aneh Maka cepat dua ia telan ucapan selanjutnya, dan melangkah maju dua tindak, berdirilah bulu Kuduknya Kiranya apa yang dihadapi itu adalah mayat yang sudah dingin kaku Dari keadaan kematiannya ini jelas menunjukkan mereka tertutup jalan darah mematikan oleh seorang tokoh silat lihai luar biasa Maka setelah mati matanya tidak tertutup jenazahnya pun tidak roboh Dilihat suasana ini naga duanya pihak Ceng Sengpi telah tertimpa bencana besar Waktu ia angkat kepala memandang sekitarnya, bukan olah dua lagi kejutnya Di sana di tengah pelataran bergelimpangan beberapa sosok mayat Siapa yang telah turun tangan sekejam ini? Melewati pelataran besar Sumabing melangkah terus ke dalam Sepanjang di mana ia lewat dilihatnya mayat bergelimpangan bahwa nyir darah merangsang hidung betapa seram dan mengenaskan keadaan kematian orang dua itu sungguh menggiriskan Sampai yang paling belakang berdiri bulu Kuduk Sumabing Terdengar ia berkata seorang diri, semua mati, semua penghuni darah sebesar ini tiada satupun yang masih ketinggalan hidup Betapa besar rasa benci dan dendam hatinya meluruk datang untuk menuntut balas Serta melihat banjir darah desam cengkoan ini, sungguh mimpi pun tak terduga olehnya Sedapat mungkin ia menenangkan gejolak hatinya, pikirannya melayang kejadian yang telah dialaminya terdahulu Setelah tugas pertama memenggal kepala Cikong membawa hasil yang memuaskan lantas berturut dua Ia menemui kegagalan yang menjengkelkan, entahlah itu hanya secara kebetulan ataukah memang telah diatur oleh pihak musuh Atau mungkin juga ada peristiwa lain telah terjadi tanpa setahu dirinya Dalam berpikir itu tanpa terasa tubuhnya sudah basah kuyuk oleh keringatnya sendiri Perubahan kejadian yang dialaminya ini benar dua di luar dugaannya dan lagi juga seram menakutkan Kalau tidak analisa secara teliti seolah dua merupakan serangkaian kejadian yang berhubungan satu sama lain Tapi hakikatnya tak bisa dicampur adukan dalam satu persoalan Untuk selanjutnya entahlah beberapa musuh lain yang akan dicarinya itu bakal terjadi perubahan mengenaskan apa lagi? Pandangan matanya penuh kecewa menyapu keempat penjuru Tidak tahu dia apakah Chiang Bung Jin Cheng Seng Pei Leng Hun Seng juga berada di antara mayat dua itu Karena bukan saja belum kenal juga dia belum pernah ketemu Lama dan lama sekali sorot matanya berhenti di atas sesosok mayat yang rebah diseram di sebelah sana Dari pakaian yang dipakainya, usia dan wajahnya dapatlah diperkirakan mungkin dia itulah Leng Hun Sengadanya Tapi dia sudah mati, apa aku harus menghancurkan jenazahnya? Sudah tentu tidak Tekat bulatnya yang besar untuk menuntut balas dendam perguruannya lama-kelamaan semakin goyah Serangkaian kejadian yang nyata menunjukkan bahwa di belakang semua peristiwa ini terkandung suatu unsur bahaya yang susah dibayangkan Tengah pikirannya tenggelam dalam keadaan sadar tak sadar itulah Mendadak terdengar seruan dingin yang gemetar menarik kembali kesadarannya Sumabing perbuatanmu ini benar dua sangat kejam Tersipu dua sumabing membalikan badan Tampak di bawah teras sana berdiri tegak dan garangnya si orang berkedok yang belum lama ini berpisah dengan dirinya Si orang berkedok bisa muncul di sini benar dua di luar tahunya Saudara kecil, kiranya kau inilah murid si Yassin Sumabing yang menggemparkan kalangan kangowu itu benar Itu tidak akan kusangkal Lantas kedatanganmu ini hendak menuntut balas tercekat hati Sumabing tanyanya Tidak salah, dari mana Bong Dian Heng mendapat tahu agaknya si orang berkedok menahan gelora hatinya Sahutnya gemetar penuh haru, apa masih ingat aku pernah Berkata bahwa aku berhubungan sangat terat dan kental dengan tiang unsur seng poh jiang Maka kejadian permusuhan antara gurumu dengan bulim si Piyu dulu sedikit banyak aku mengetahui Peristiwa itu merupakan, salah paham-salah paham? Hektometer, jengek Sumabing Di markas besar Gerowau Pang ia mendengar dari mulut Chow Hu Jin akan perkataan salah paham itu Sekarang si orang berkedok yang misterius ini juga mengatakan salah paham Apa mungkin? Baru saja pikirannya Mila yang dua Sekonyong dua si orang berkedok berteriak dengan dengis Saudara kecil, perbuatanmu ini sungguh tak terampunkan oleh yang maha kuasa Alis Sumabing mencengkit tinggi Tanyanya, Bong Bian Heng, perbuatan apa-apa karena kesalahan seseorang Lantas kau membanjirkan darah di seluruh biara apa kau tahu pasti bahwa aku yang turun tangan apa bukan kau desisi orang berkedok kaget Sumabing manggut dua dengan geram Katanya, aku datang terlambat, tak dapat ku turunkan tanganku sendiri untuk membalas sakit hati suhu Sungguh sayang dan harus disesalkan Kalau begitu, saudara kecil benar bukan kau aku ingin akulah yang berbuat Bermula memang begitulah maksud kedatanganku Bila Leng Hunseng tidak mau unjukkan diri, aku tak akan mengenal kasihan Sayang aku terlambat, sorot metusi orang berkedok menunjukkan kejut, heran dan gusar tercampur aduk Dengan nana ia awasi mimik wajah Sumabing, akhirnya berubah gelap dan luiu, katanya Seperti menggumam, siapakah yang telah berbuat sekejam ini memang atas munculnya si orang berkedok Sumabing sudah merasa heran dan curiga, segera mulutnya menyeletuk Bong Bian Heng bagaimana kau pun bisa tiba di sini Mencari jejak Tiang Hunsuseng kau pun mencari jejak Tiang Hunsuseng ya Begitu aku dengar bahwa kuburan Tiang Hunsuseng ternyata kosong, lantas aku mulai mencari dan menyelidiki jejaknya Sebab kita adalah sahabat kental tidak bisa tidak aku harus ikut mencari dan turut berkhawatir akan keselamatannya Suwan rumah biara besar ini adalah salah satu dari bulim Sipiheu Maka tempat ini pun menjadi salah satu alamat yang harus ku selidiki juga Demikian si orang berkedok menjelaskan Tiba-dua ia balik bertanya Saudara kecil, apakah kuburannya itu adalah kau yang membongkar? Bukan, bukan Lalu siapa seorang wanita misterius? Aneh, menurut apa yang aku tahu Belum pernah Tiang Hunsuseng bermusuhan dengan seorang wanita pun Wanita macam apakah itu seorang wanita berambut panjang berseragam hitam Sejenak si orang berkedok menunduk sambil merenung Lalu menggeleng dua Naga duanya tak teringat olehnya siapakah wanita misterius seperti yang dikatakan Sumabing itu Tiba dua ia mengalihkan bahan bicara Tanyanya, saudara kecil, jadi kau benar dua adalah murid Lensia? Kau tidak percaya bukan tidak percaya Hanya gurumu itu Dia belum mati Dia belum mati Suara si orang berkedok gemetar Betul, karena dibokong dia orang tua kehilangan sebuah matanya dan kedua kakinya Justru sangat ajaib Akhirnya dia tidak mati Sampai, bagaimana belum lama berselang baru dia meninggal karena racun dalam tubuhnya Komat Oh, saudara kecil, maukah kau dengar cerita tentang peristiwa sebab permusuhan itu baik? Coba kau ceritakan Konon tiga di antara bulim si piheu yang tenar menggetarkan kalangan kangoo itu telah terbunuh di tangan siasin khoji yang tanpa dosa Dalam gusarnya tujuh kawan lainnya segera meluruk mencari Lensia dan minta pertanggungan jawabnya Lensia sudah malang melintang di dunia persilatan Sudah tentu tujuh kawan itu insaf bahwa mereka pun tak bakal ungkulan menghadapinya Sebaliknya bagaimanapun juga mereka harus membalaskan kematian tiga sahabatnya yang konyol itu Siapa tahu begitu turun tangan baru mereka tahu bahwa urusan itu adalah latar belakang di luar sepengetahuan mereka Bagaimana duduknya perkara naga duanya Lensia tidak seperti yang mereka duga sebelumnya Maka walaupun akhirnya lima dari tujuh kawan itu terluka berat Toh mereka terhitung mendapat hasil yang memuaskan Setelah kejadian itu, Tiang Un Suseng menganalisa sebelum dan sesudah kejadian itu Baru akhirnya dia insaf bahwa mereka telah terjebak dalam suatu tipu muslihat Seseorang yang keji yang telah direncanakan sebelumnya Tipu muslihat apakah itu pertama bahwa Lensia membunuh Tem Yeu Tiga kawan, hanyalah berita angin, tiada seorang pun yang melihat sendiri Kedua, dalam pertempuran itu sebelumnya siasin KHOJ yang sudah keracunan Ketiga, suhem muloh cugi itu ganda menonton sambil menggendong tangan Hal ini di luar batas tata krama Lalu kenapa sebelum turun tangan Tiang Un Suseng tidak mau memberi penjelasan tentang maksud kedatangannya itu Gurungu beradat aneh dan tinggi hati begitu melihat orang luar menginjak batas daerahnya yang terlarang tanpa banyak mulut Lantas menyerang lebih dulu, tujuh kawan itu tiada kesempatan untuk buka mulut Apalagi begitu dia turun tangan, tambah besarlah kenyataan kabar berita itu Maka lahirlah akibat yang begituan Benar, agak nja inilah suatu salah paham Pangkal dari semua kejadian ini atau dikatakan juga sebagai dua jana Si perencana bencana ini pasti adalah loh cugi itu Tapi tujuh kawan itu pun tidak mungkin terhindar dari bencana akibat perbuatan mereka Si orang berkedok tertawa melengking menyedihkan Serunya, memang selain Tiang Un Suseng yang sampai sekarang belum diketahui jejaknya yang lain Semua sudah mati terbunuh oleh orang sungguh kaget Sumabing susah dilukiskan Serunya gram, apa, tujuh kawan itu sudah mati terbunuh orang Betul, lausan siang kiam menggelepak di tengah perjalanan siang im Goan Hai Ho Sio dari Siaulim tulangnya terpendam di luar kota Krehang Sumabing terhuyung mundur tiga tindak Hampir ia tidak percaya bahwa dendam kesumat gurunya tak perlu dibalas Lagi, karena semua musuh duanya telah mati secara aneh dan menghilang secara misterius Saking haru dan bersedih tubuh si orang berkedok gemetar keras Lalu katanya lagi, bermula ku kira semua itu adalah perbuatanmu Baru sekarang aku tahu kiranya masih ada orang lain yang berbuat sekeji itu Siapakah kiranya orang itu, susah diduga Mendadak sebuah lengking tertawa dingin bergema dalam biara itu Suara itu bagai bunyi burung kokok beluk di waktu malam Ditambah di tengah pegunungan yang sunyi dan dalam biara besar Yang sekitarnya bergelimpangan mayat dua manusia Keadaan ini benar dua sangat seram dan mendirikan bulu roma manusia Keruan bergidik dan merinding seluruh tubuh sumabing dan si orang berkedok Berbareng mereka menoleh, terlihat tertaut jarak tiga tombak di depan sana Berdiri seorang yang mengenakan jubah panjang warna ungu Wajahnya dingin mempeku, sekali pandang dapatlah diketahui bahwa orang berpakaian ungu ini mengenakan topeng Sorot tajam dan dingin mati sumabing menatap ke arah orang berjubah ungu itu Sapanya tidak kalah dinginnya Orang kosan dari manakah cuan ini tidak menjawab Si jubah ungu malah balas bertanya Kau inilah murid siasin khoji yang yang bernama sumabing itu Untuk apa kau menanyakan aku Si jubah ungu perdengarkan tertawa dingin yang panjang Diselingi suara tawanya itu air muka si jubah ungu yang membeku bagai mayat itu Benar dua membuat takut dan ngeri orang yang melihatnya Sumabing mendengus Sina Katanya, cuan apa ada yang menggelikan? Tidak ada, sungguh sangat kebetulan Dicari susah dua tidak ketemu Tanpa dicari ketemu sendiri Melonjak hati sumabing Kiranya si jubah ungu ini tengah mencari dirinya Dia belum lama kelana di dunia persilatan Belum pernah bermusuhan secara langsung dengan orang Delapan bagian tentu perhitungan lama gurunya itu Maka sambil mengerut Alicia bertanya Jadi cuan hendak mencari aku betul Untuk mengambil jiwamu Sejenak sumabing tertegun lantas tertawa gelak Dua serunya Mulut cuan ini sungguh sangat tembrang Apa kau mampu berbuat begitu segampang Membalikan tangan sahut si jubah ungu tegas Untuk apa kau bunuh aku Karena kau adalah murid Lensia Ini sudah cukup jelas Bukan dam dua sumabing membatin Tepat dugaannya kiranya Malah salah seorang musuh burunya Nada ucapannya itu juga persis Seperti kata Pekhoat Sianio Maka sahutnya sambil menyeringai Sedikitnya cuan mempunyai sebuah nama Bukan ada Tapi kau tiada harganya bertanya Di jalan menuju ke neraka sesat tua itu dapat memberitahu kepadamu Seketika membaralah hawa amarah sumabing Nafsu membunuh son tak merangsang hatinya Keras dua ia mendengu selalu serunya Baik, biar kuiringi keinginanmu Pada saat itulah mendadak si orang berkedok mementak dingin Pembunuhan besar dua anda lembiara ini Apakah buah karyat cuan kalau benar kau mau apa? Ada permusuhan apa ceng sengpi terhadap kau? Sampai demikian keji kau membanjirkan darah mencabut semua nyawa penghuni biara ini Pertanyaanmu ini terlalu berlebihan Begitu kau menginjakan kaki ke dalam biara ini Sudahlah ditakdirkan kematianmu Rasa gusar dan benci sumabing yang belum terlampia saat itu Sudah tak kuat ditahan lagi Segera ia menghardik keras Bangsat tak kabur Biarku bunuh kau dulu Mengikuti bentakannya kedua tangannya disodokan ke depan Membawa damparan angin bagai gugur gunung melanda ke arah si jubah ungu yang mengenakan kedok itu Si jubah ungu ganda tertawa ejek sambil kiblatkan sebuah lengannya Kontan sumabing rasakan angin pukulannya bagai menerjang sebuah tembok besi yang kokoh kuat Boom tenaga pukulannya membal balik Kejutnya bukan alang kepalang Bahwa lutang lawan ternyata sedemikian tinggi susah diukur Maka cepat dua ia menarik kembali tangannya sambil menggeser kedudukan ke samping lima kaki Dalam waktu yang bersamaan si orang berkedok pun telah lancarkan sebuah hantaman hebat mengarah si jubah ungu Tanpa perhatian si jubah ungu menjengek hina Sekali berkelebat, bukan menyingkir malah tubuhnya melurut maju ke depan si orang berkedok Dimana tangannya diulur langsungnya cengkram ke dada si orang berkedok Berkelebat, menghindar dan melancarkan cengkraman boleh dikata dilakukan dalam sekejap mata Cepatnya sukar diikuti pandangan mata Saking kaget dan takut nyawa seakan terbang ke awang dua Demikianlah keadaan si orang berkedok waktu itu Untuk berkelit sudah tak mungkin lagi Dalam keadaan yang mengancam jiwa itu terpaksa ia berlaku nekat Sebelah kakinya diangkat secepat kilat menyepak ke jalan Darah tantian di pusar musuh Perbuatannya ini boleh dikata mengadu nyawa dan ingin kugur bersama Meskipun dirinya pasti terluka berat atau mati di bawah cengkraman musuh Tapi musuh pun harus membayar mahal dengan tersepak pusarnya Hebat kepandaian si jubah ungu dalam keadaan yang tak mungkin menarik balik serangan Bagi orang lain tahu dua secara licin luar biasa tubuhnya melesat ke samping tiga kaki Maka dalam waktu yang bersamaan tendangan si orang berkedok pun mengenai tempat kosong Sebat sekali ia pun segera berputar menyingkir lima kaki jauhnya Kini jarak mereka meski hanya setombak lebih Si jubah ungu berteriak melengking Wut, wut dua kali tangannya terayun aneh dan cepat sekali melancarkan pukulan dasyat yang berkekuatan besar Belum si orang berkedok dapat menenangkan hatinya Angin tenaga pukulan musuh sudah merudung tiba bagai gugur gunung terpaksa lekas dua Ia gerakan tangannya untuk menangkis Benturan menggeledek yang memekakkan telinga terdengar santar sekali Dibarengi seruan kesakitan yang sangat lalu disesul sebuah bayangan orang terpental terbang jatuh di tengah ruang sembahyang Hampir dalam waktu yang bersamaan, si jubah ungu pun terhoyung mundur dua langkah Tak urung mulutnya pun mendehem keras seperti mau muntah Kiranya bersamaan dengan si jubah ungu memukul terbang si orang berkedok Dari sebelah samping sana sumabing pun lancarkan sebuah pukulan yang menggunakan setaker tenaganya Sebenarnya tujuannya hanya mau menolong keselamatan si orang berkedok Sayang ia terlambat setengah detik Si jubah ungu mengekeh tawa aneh lalu serunya Sumabing, apakah olosya benar dua sudah mati? Tidak menjawab pertanyaan orang sumabing lancarkan lagi sebuah pukulan Ringan sekali si jubah ungu melejit menyikir sembahri berkata Cincin iblis kepunyaan kaha olosya tentu sudah diturunkan kepadamu Bukan sumabing mendelik dan mengertak gigi sahutnya Tidak salah, kau ingin apa? Hehehehe, kematianmu sudah di depan mata Maka aku harus tahu jelas supaya tidak jatuh ke tangan orang lain Kau tahu pasti bahwa kau tidak mati Mengapa tidak kau coba dua Sambil menggeram gusar sumabing melancarkan serangannya dengan jurus Liu Kim Ho Atsiok Seperti diketahui jurus Liu Kim Ho Atsiok ini pernah membuat putra racun utara tangbun Yew terluka berat Memang dunia perselatan masa itu yang kuat menyambut pukulannya ini hanya beberapa gelintir saja Siapa tahu apa yang dia saksikan dalam gelanggang yang dihadapinya ini ternyata benar dua di luar dugaan Tanpa menyingkir atau berkelit si jubah ungu cukup memutar dan melintangkan kedua tangan Perbuatannya ini kiranya cukup membuat sumabing tidak mampu melancarkan jurus serangan Jah Malah terdesak mundur tiga langkah lagi Sumabing, kaha olosia telah mengajarkan kepandayan apalagi kepadamu Silahkan berondong keluar semua Jangan nanti kau mati tidak meram Kalau kau mengabaikan waktu ini tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk selamanya Saking marah uap putih mengepul dari atas kepala sumabing Tapi hatinya terkejut juga bahwa kepandayan lawan ternyata sedemikian tinggi Hal ini belum seberapa yang paling mengejutkan hatinya ialah bahwa semudah itu lawan memunahkan Lu Kim Ho Atsok jurus tunggal terlihai ciptaan gurunya Akan tetapi karena sifat pembawaannya yang keras Kepala dan tinggi hati tak mau dia tunduk atau menyerah mentah dua Sambil berteriak panjang sumabing melancarkan lagi pukulannya yang ketiga kali Kali ini si jubah ungu tidak berani berlaku gegabah Sedikit menggeser kaki tubuhnya melesat menyingkir Waktu sumabing menarik pulang pukulannya otaknya berputar Seketika timbulah kekuatan kiu yang sinkeng dalam tubuhnya Kalau sekali pukulannya ini gagal lagi Maka susahlah dibayangkan bagaimana akibatnya Dibarangi bentakan nyaring gelombang panas bagai lahar gunung berapi bergulung dua melanda ke depan Kiu yang sinkeng seru si jubah ungu penuh nada mengejek Kali ini dia berdiri tenang sambil menggerakkan tangan kiri Membuat satu lingkaran terus disurung ke samping Sedang tangan kanan bersamaan memukul ke depan dengan kecepatan luar biasa Seketika sumabing merasakan bahwa pengerahan kiu yang sinkengnya itu Karena gerakan memutar dan menyurung pihak lawan tenaganya Kena tersedot dan ikut menyelonong ke samping Tanpa terasa arwahnya bagai melayang meninggalkan badannya Untuk menarik kembali atau berkelit sudah tidak sempat lagi Sedang sebuah pukulan musuh yang berkekuatan dasyat pepun sudah merangsang tiba Belang tubuh sumabing terhuyung dua dan beruntun mundur delapan langkah Tidak tertahan lagi mulutnya menguat dan muntah darah Si jubah ungu tertawa gelak dua saking kepuasan Serunya, Xiao Chu, apa yang kau pelajari dari KH Olosia Kiranya hanya begitu saja Masih ada simpanan lain Tidak sumabing insaf bahwa dirinya bukan tandingan musuh Tapi terang gamblang bahwa musuh mencari dirinya Masa murid Lemsia yang ditakuti itu harus lari atau menyingkir Menghadapi bencana Bahwasannya dirinya sudah terkena racun pep Jib kuih, hidupnya tinggal seratus hari Kalau memang tiada harapan hidup Apa bedanya segera mati dengan berlebihan hidup selama seratus hari lagi Dalam berpikir itu secepatnya ia merogoh keluar cincin iblis terus dimasukkan ke dalam jari tengahnya Begitu melihat cincin iblis itu Segera kedua mati si jubah ungu dibalik kedoknya itu menyorongkan rasa takut dua dan tamatnya Katanya dingin Mohan, sedetik lagi dia akan menjadi milik wajah sumabing Sudah penuh diliputi Nah sumabunuh, maju beberapa langkah ia kerahkan tenaga saktinya Seketika mohoan di jarinya itu menyorongkan sinar terang yang menyilaukan mata Tapi hanya secarik sinar yang menyeluruh memancar ke depan bagai sebatang pedang sejauh satu tombak lebih Terdengar si jubah ungu menggumam Kalau mohoan ini di tanganku Dalam jarak dua tombak dapat ku penggal kepala orang Kukira tidak menjadi soal Sumabing mendengus dan katanya Dalam jarak setombak ku penggal kepalamu Kukira juga tidak menjadi soal Sambil berkata ia melangkah maju sambil mengayun tangan Sejalur sinar dingin kemiluan sepanjang satu tombak Segera menyapu datang bagai kilat menyambar Sebat sekali si jubah ungu melompat jumpalitan ke belakang sejauh dua tombak Di mana kakinya menginjak tanah Kini dia berada di luar pekarangan Tidak perlu disangka lagi Ternyata dia pun gentar menghadapi keampuhan cincin iblis ini Sumabing mendesak maju beberapa langkah dan turun dari undakan berdiri tegak di tengah pekarangan Saat mana si orang berkedok yang terpukul terbang oleh hantaman si jubah ungu juga sudah bangun lagi Dan menggelendot di pinggir meja yang terbuat dari kayu jendana Sedikitpun ia tidak bergerak lagi Entah apa yang tengah direnungkan Sepasang mati Sumabing mendelik bundar menatap si jubah ungu Katanya, sebelum ku bunuh kau, aku ingin tahu namamu dan tujuan kedatangan bu si jubah ungu terloroh dua ejek Serunya, Sumabing namaku kau tidak perlu tahu Tujuanku hendak membunuh kau Malah boleh ku tambah mengapa aku harus membunuhmu Karena kau adalah murid siasin KHOJ yang hampir meledak dada Sumabing Bentaknya beringas Kau sudah pasti mati Sinar dingin yang menyorong dari cincin iblis di jaringnya semakin melebar dan tajam Dimana digerakan terciptalah sebuah jaring sinar putih yang mengurung seluruh tubuh si jubah ungu Terdengarlah juga suara mendesis yang menambah keseraman keadaan sekelilingnya Si jubah ungu berloncatan bergelit dengan lincahnya enteng dan tangka seperti setan Tanpa bayangan sungguh hebat pertunjukan ilmu ringan tubuhnya ini Namun sedikitpun ia tidak berani terang duaan menyentuh sinar jaringan mohoan Menggunakan cincin iblis menghadapi musuh hanya mengandalkan tenaga murni yang didesak keluar Menambah keampuhan senjata itu Kalau terlalu lama tentu hawa murni dalam tubuhnya akan semakin susut dan ludas Agaknya si jubah ungu tahu akan kelemahan ini Selama ini ia hanya main petak dan pertunjukan gerak tubuhnya yang lihai tiada taranya dalam dunia persilatan Karena berlompatan dan berlarian dalam pekarangan yang sedemikian besar Terpaksa sumabing pun harus mengejar dan menyerang kalang kabut hingga napas pun menggap dua Setanakan nasi kemudian Keampuhan sinar cincin iblis itu semakin suram Sinarnya hanya menyorong tinggal delapan kaki jauhnya Gundah dan gugup hati sumabing insaf dia bahwa tenaga murninya Semakin susut, seluruh tubuhnya sudah basah kebes oleh keringat Tapi ujung jubah musuh saja belum disentuhnya Kini tibalah saatnya si jubah ungu balas menyerang Dengan kekuatan pukulan yang susah diukur dialancarkan Sembilan kali pukulan dari sembilan kedudukan yang tidak sama Angin pukulan bergelombang tinggi bagai damparan ombak yang berlapis Dua menerjang tiba dari pelbagai penjuru mengarah satu sasaran Begitu si jubah ungu selesai melancarkan sembilan pukulannya Sinar terang yang menyorong keluar dari cincin iblis seketika lenyap dibarni Suara kesakitan yang luar biasa Tubuh sumabing terpental terbang balik ke dalam ruangan besar Karena damparan gelombang pukulan musuh yang dirasyat Agaknya si jubah ungu masih belum puas Sekali berkelebat dia melompat di atas undakan sambil lancarkan lagi sapuan tangannya Belang lagi dua sumabing mengeluarkan suara menguak Keras darah pun menyembur deras dari mulutnya Tubuhnya terpental lagi lebih jauh Kebetulan tubuhnya meluncur ke arah si orang berkedok Cepat dua dia ulurkan tangan dan tepas sambut tubuh sumabing ke dalam pelukannya Perlahan dua dan mantep si jubah ungu maju Dua langkah berdiri di luar pintu sembah yang itu Kedua matanya menyorotkan sinar tajam yang menyedot semangat orang Ada ucapannya sedingin es Kau hendak bunuh diri atau harus aku yang turun tangan Serta bertasi orang berkedok mundur dua langkah Darahnya yang mendidih tadi kini terasa membeku dalam jantungnya Diam dua ia mengeluh Tamatlah sudah mengandal kemampuannya saat itu Tidak mungkin ia dapat lolos dari tangan jahat si jubah ungu Apalagi dia harus membopong dan melindungi sumabing Hanya kematianlah kiranya jalan satu-duanya Tanpa terasa ia termenung menatap wajah sumabing yang pingsan dalam pelukannya Katanya Menghelah nafas, saudara kecil Segala dendam permusuhan selanjutnya boleh dihapuskan Pada saat itulah mendadak terdengar lolong suara aneh panjang Yang menggetarkan bagai suara tertawa iblis atau jin raksasa Tersipu dua si jubah ungu membalik badan tampak olehnya Di tengah pekarangan sana berdiri seorang aneh yang bertubuh kurus tinggi Mengenakan jubah hitam, tidak ketinggalan wajah Dan seluruh badannya berwarna hitam logam Dipandang dari kejauhan seperti tonggak yang habis terbakar Seluruh tubuh dari atas sampai bawah Hanya terlihat dua titik putih di atas tubuhnya Yaitu kedua bola matanya yang aneh itu Si orang berkedok yang berada jauh di dalam ruang sebelah Yang antak luput merasa kedar dan seram merinding Dengan pengalamannya yang luas di kalangan kangong Tidak diketahuinya siapa dan tokoh Dari manakah si manusia aneh yang serbah hitam ini Terima kasih telah menonton!